Mark Marcus menghadapi masalah yang sangat kompleks saat gelaran MotoGP Mugilo. Mulai dari layout sirkuit yang kurang disukai, tak ayal Marcus hanya mampu menorehkan sekali kemenangan sajep pada kelas utama di kandang Rossi ini. Masalah kedua tentu saja, karena Mugilo memiliki track lurus yang sangat panjang, sehingga Desmo GP23 semakin tertinggal dengan Desmo GP24. Terlihat bahwa seluruh penunggang Desmo GP23 hanya mampu venis di papan tengah dan belakang. Masalah selanjutnya adalah Marcus memiliki masalah dengan motornya. Ini terlihat jelas setiap Marcus keluar dari last corner, terlihat asap mengepul keluar dari bagian belakang motornya. Kepala Krogress ini mengonfirmasi bahwa asap tersebut berasal dari gesekan ban belakang dengan rate hike device atau perangkat pengatur ketinggian shockbreaker. Untung saja dengan segala masalah tersebut, Marcus masih finis keempat.